Terima kasih telah menonton! Dan dia udah pucat nih kayak muka temen kalian pas upacara Nanti kalau kalian nunggu lama lelah, enggak sih? Ya guys, bersama gue Jerry Andrian, selamat datang di channel gue Hari ini gue mau bikin something sweet, sesuatu yang manis Namanya bolu kukus semangka Ini bolu kukus nggak pake semangka Tapi emang wujudnya doang yang kayak semangka Jadi namanya bolu kukus Dan kue ini tuh salah satu kue termudah di seantera dunia ya Karena emang tinggal dicampur-campur aja Dan di kukus, udah jadi Langsung aja yuk kita bikin, bahannya simple banget Nih, pertama kita perlu tepung, terigu, gula, pasir, telur, satu biji Ini doang, ini super ekonomis Kemudian kita perlu susu cair ya Kalau kalian nggak mau susu, kalian bisa ganti santan Kemudian yang cukup penting, ini namanya emulsifier Kalian bisa pake TBM, SP, atau apapun itu Yang kayak gini nih, bisa beli di supermarket kecil pun ada Warna, disini kita perlu yang warna hijau sama warna merah Terus juga kita perlu yang namanya vanilla Ini biar ngasih aroma aja Sama ini meses coklat buat ngasih bintik-bintik ala-ala semangka Langsung kita buat set Nih ya, ini tinggal dicampur-campur aja Tepung terigu, masukin aja guys Tuh, gula pasir masukin Telur masukin Kemudian ini kita perlu Susu Susu segar sapi Sama ini guys, yang penting nih Ini namanya emulsifier Dia itu yang bakal ngebantu si adonan kuenya itu Tetep ngembang, tetep steady, tetep kokoh Kita kasih sekitar kurang lebih 1 sendok teh Nah, udah tinggal kita mixer sampe ngembang Oke guys, ada yang kelupaan? Ini gue pake vanilla Ini biar wangi si kuenya Kalian mau pake atau enggak, bebas Mau pake yang bubuk juga, bebas Mau pake vanilla bean Vanilla pot yang asli bebas Kemudian garam kehidupan Yang namanya Kue-kuean Kasih garam dikit Biar rasanya ada balance-nya gitu guys Jadi makin asik gitu rasanya Udah nih ya, masuk semua ya Tinggal dicampur aja Super mudah guys Ekonomis, mudah Lezat Dan enggak pake minyak, enggak pake mentega, enggak pake margarin Ini cukup sehat nih Mantap gengs Ini udah ngembang nih Kayak balon udara nih ya Kayak gini Udah kental berjejak Dan dia udah pucat nih Kayak muka temen kalian pas upacara Pas pingsan Ini udah bagus nih Kayak gini nih Tuh Kalau udah bisa kita Lanjut lagi step berikutnya Nah sama yang namanya semangat kan Ada merah, hijau, sama putih ya Sehitungnya ya Lapisannya ya Jadi kita bakal kasih 3 warna guys Kita pisah-pisah Sebelumnya kita ambil dulu yang warna putih Untuk yang warna putih itu Enggak perlu terlalu banyak guys Dia dikit aja Yang banyak itu kita perunya warna merah Ini bagus banget nih Ini gue mixer kurang lebih tadi sekitar 6 menitan Dia udah ngembang Gampang banget Cepet banget Enggak pake capek Ya iyalah orang pake mixer Kalau pake tangan juga agak empor Nah ya kurang lebih segini Gue sisihin yang warna putih Sambil kayak gini-giniin Kalian bisa siapin si steamer Biar ntar gak nunggu lama Ntar kalau kalian nunggu lama Lelah Enggak sih Si adonannya ntar takut malah Ngembangnya turun Jadi kalau bisa Langsung siapin Steamer Kemudian kita siapin Ini warna hijau ya Nah untuk warna hijaunya Disini gue pake pasta pandan Selain ngasih Ketumpahan banyak Selain ngasih warna Ijo Dia juga ngasih aroma pandan Ke kuenya Jadinya wangi Nah ini Ijo nya Oh gue kira bakal over Oke lah Takut terodangdut warnanya Nah ini cakep nih Segini nih Mantap Sudah Masukin lagi ke piping bag Dan warna terakhir Kita perlu yang namanya Merah Warna merah Tuh Semangka kan ada yang warna merah Ada yang warna kuning Terserah kalian mau bikin warna apa Kasih agak Banyak Biar norak warnanya Kayak warna-warna Semangka gitu kan Mentering banget ya Sip Warna merahnya juga udah oke nih guys Tuh Kalau udah tinggal kita tuang-tuang Ke cetakan Oke sampai ketinggalan Pelupa Kita perlu yang namanya coklat ya Coklat meses Nah ini kasih aja Seikhlasnya Dia kayak bakal ngasih motif-motif Ala-ala Biji semangka guys Tuh Habisin deh Sekitar 1 sendok makan setengah 2 sendok makan Mantap Siapkan cetakan Jangan lupa kasih kertasnya Ini ukuran cetakannya berapa ya Gue gak tau Kurang lebih sih semua juga Rata-rata segini ya Sekitar 6 sentian dia Ini bolu tuh Begitu ekonomis guys Bener-bener dah Gak pake mentega Telur cuma 1 Dan kalian liat deh Ini bakal jadinya banyak banget Jadi kalau buat ibu-ibu yang pengen jualan Bisa juga nih Cuannya lumayan guys Lalu kita tuang Kita perlu yang warnanya merah Lebih banyak ya Ya warna merahnya udah siap nih Udah rata Ini gue dapet 8 biji guys Sekarang kita warnain yang putihnya nih Ini kita kasihin Lapisan putihnya di tengah Dan sekarang lapisan yang ketiga Yang hijau guys Ini kalian tutupin semua permukaannya Pake yang hijau Oke ini kelar Langsung masukin ke steamer Nih ini udah super panas Dan kalau bisa kalian lap gini ya Kalian kasih lap maksudnya Oke ini kalian kalau bisa kalian penuhin juga Biar ntar dia ngembang jadi mekar gitu ya Dan ngukus ini tuh cepet lah ya Paling belasan menit Kita lihat ntar berapa lama Oke tinggal kita tutup Masak Mantap guys ini udah super ngembang Bisa kalian lihat nih ya Ini udah 13 menitan Dan tuh Nah ini udah super ngembang banget Bisa kalian lihat Dan warnanya makin vibrant Berwarna Dan kalau kayak gini Biasanya udah mateng Tapi kalau kalian masih ragu Kalian bisa tusuk Pake tusuk gigi Dan cek Dalemnya masih basah atau enggak Harus sih mateng Ini cepet banget tuh Gila 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 Bangga gue bisa bikin ini Bikinnya gampang cuy Langsung aja kita keluarin Nih buat ibu-ibu yang jualan nih Coba bikinnya motif semangka gini guys Soalnya kan kalau yang biasa Yang coklat gitu udah normal lah ya Kalau kayak gini pasti bocah-bocah Seneng dah Cakep banget Oke ini udah jadi Tinggal kita resting bentar Udah dingin baru dimakan guys Oke guys akhirnya jadi juga Ini totalnya yang bagus Dapet 8 8 Dan yang 2 biji lagi Ini warnanya Cuman warna putih sama hijau Jadi in total Satu resep ini Dapet sekitar 10 guys Oke langsung kita cobain Gak sabar gue Kita cobain yang bentuknya Paling jelek Seperti biasa Gue kalau nyobain makanan Gue suka yang bentuknya Yang jelek gitu loh guys Save the best for the last Oke Ini caranya mudah sekali Ibu-ibu tinggal kita kupas Seperti buah jeruk Jangan dimakan Tidak enak Lalu kita belah Seperti ini guys Seperti konten kreator Nih Asik Nuh guys Keliatannya sih Lembut-lembut Basah-basah Moist gitu ya Langsung kita cobain Wow kalian lihat nih Biji semangkanya Alias si mesasnya Langsung guys Hmm Oke guys Ini enak banget Lembut Tapi agak masih Basah-basah gitu Bikinnya gampang banget Wangi-wangi pandan gitu ya kan Ketemu sama mesas Hmm Dan yang gak ketinggalan Ciri kasih bolu kukus Serat gitu Ngorokan guys Jadi kalau makan ini Harus sama minuman Oke deh video kali ini Sampai disini dulu Jangan lupa dikuk Bolu kukus semangka Alah gue Rasanya enak Murah milih ya Ekonomis Mantap Bye Ini Buat orang awo Ini buat orang awam Awam Ini buat orang awam Awam pun Awam pun Ini buat orang awam Dan ini Penuhin aja kayak gini Karena biar dia Ngembang Meledak gitu guys Meledak apaan Cobaan Jatuh lagi Selamat pagi